Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Bunda Kiana Kali ini Bunda akan bercerita tentang kejadian lucu sih, tapi lucu gak ya? Ceritanya, sebuah toko besar, toko yang menjual kebutuhan rumah tangga, furniture lengkap, toko besar terkenal juga Itu membuat diskon besar-besaran spray, dari harga Rp450.000 dicoret-sret, jadi harga Rp150.000 Tentu membuat orang tertarik ya, banyak yang beli, termasuk dua tetangga Bunda Tapi mereka belinya terpisah Yang pertama dia beli, sama begitu dia tergiur dengan diskonnya Melihat brand tokonya yang begitu terkenal dan besar Dan diskon harga juga yang besar-besaran, jadi dia beli satu Ternyata dan ternyata dia beli spray itu ukurannya sesuai dengan tempat tidurnya 150 x 200 dengan tinggi 35 cm Tentu dengan packing yang tertutup Setelah dibuka di rumahnya, ternyata spray-nya itu spray yang full karet Ya, dia full karet, kelilingnya, karetnya itu keliling Nah, full karet begitu, spray full karet begitu, punya plus minus ya Plusnya itu bisa memudahkan kayak Memudahkan kita masang spray gitu Langsung seret dan tidak cepat keluar gitu Kayak singset gitu ya Tapi kekurangannya adalah tidak bisa rapi Karena memang dia tidak punya ketinggian Dia tidak punya keempat sudut untuk menentukan tingginya tempat tidur gitu Dia cuma keliling karet saja gitu Akhirnya tidak rapi Dan masalahnya bukan hanya di situ Masalahnya ada di sarung bantal dan sarung guling Sarung bantalnya Tereng Panjang sekali Hampir mirip dengan sarung bantal cinta Dan kainnya Kalau untuk motif cantik sih Motif cantik ya Motifnya cantik Tapi dari segi kualitas Ini tipis Terawang itu Dan kainnya Tidak dingin Kalau kayak Dispers gitu Begitu Tapi ya begitulah Karena tergio diskon Menurut saya sih memang Harga 150 ya Worth it dengan kualitas cantik yang begini Gitu ya Jadi Harga menentukan kualitas Jangan protes pemirsa gitu ya Jadi ini tetangga bunda Dua-duanya Memermak sarung bantalnya Sehingga Agar bisa masuk di bantalnya Karena ini memang kepanjangan Guys Terus sarung gulingnya Juga panjang banget Kayak bisa muat Dua sarung Dua bantal Sebetulnya Itu untuk sarung bantal Kan ukurannya itu 50 Kali 70 Itu normalnya Sedangkan ini Diukur dulu ya Cocok sih Untuk Lebarnya cocok Sedangkan panjangnya Itu pasti tidak cocok Panjangnya 80 cm Jadi kelebihan 10 cm Jadi otomatis Harus dipotong 10 cm Supaya Sama dengan Ukuran bantal Mungkin ya Mungkin pikiran saya ini Mungkin ini ukuran Sarung bantal Di luar negeri Bantalnya besar-besar Panjang-panjang Tapi kan di Indonesia Ukuran bantalnya itu Tidak sepanjang ini Dia cuma 50 Kali 70 Oke Caranya Balik dulu Balik Kemudian Kita tidak Mengubah lebarnya ya Kita cuma Mengubah Panjangnya Ukur Dari tepi Ke kanan 70 cm Tandai Jadi kita akan Memotong Kira-kira itu Kita potong 10 cm Sisanya Tapi untuk pastinya Mending kita ukur Daripada Kebendekan Oke Kemudian Sisanya ini Gunting Selamat menikmati Sudah di jahit Jangan lupa Di operas Setelah itu Balik Sudah Tidak Untuk Sudah ya Sudah ya Untuk Permak Sarung Pantar Karena Jumat Memotong Lebihannya Lebihannya Dari panjangnya Kemudian Kita lanjut Ke Sarung gulingnya Yang kepanjangan Untuk sarung guling Panjangkan ya Sarung guling itu Ukurannya Setelah Dari tali Ini kan sudah ada talinya Satu Jadi kita akan Potong Tali yang satunya saja Salah satunya Itu jaraknya 95 Jarak Apa Ukuran guling 95 95 95 Kemudian Kita akan Tambah lagi 3 cm Untuk Tempat Talinya Kita akan Potong Ini ya Jadi kita harus Tambah lagi 3 cm Untuk Tempat Tali Jadi kita akan Potong Tambah lagi Kita akan Potong Sama Kita akan Potong 10 cm Di sisi Satunya Potong dulu ya Kemudian Ukur 3 cm Gunting Sedikit Perhasil Juga Yang lipat Ini untuk Tali Sarung Guling Kita Masukkan Sedikit Kainnya Jadi Kayak Mengelim Itu selamat menikmati 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 selamat menikmati